Oke, ya saya punya waktu sejam, kita punya waktu sejam sampai 9.10 Ya, kira-kira kayak gitu hari ini kita akan bahas pertemuan kedua Ya, masih di mata kuliah yang ini semoga tidak bosan gitu ya Gimana bosan baru pertama kali ya, pertama kali Ya, ada yang anggap hari ini libur gak ada ya Kan tanggal merah ya Makanya saya kemarin chat di grup Korti, besok kuliah yang libur tuh kemis Ya, liburnya kemis ya, liburnya kemis Pokoknya 2023 tuh liburnya bisa dimanipulasi Libur Jumat, Sabtu Minggu libur Libur kemis, Jumat 10 Minggu libur Ya, gak ngerti ya Libur selasa, seninya libur Liburnya selasa jadi kemis Kemisnya selasanya tanggal merah jadi hitam 2023 ya Curiga 2024 ini 6 bulan libur ya Bacau ya Bacau Koknya, tumpen nih seumur hidup Ada tahun yang liburnya bisa kayak gitu ya Merahnya di hitamin, hitamnya dimerahin Suka-suka ya Suka-suka ya Ya, hari ini kita akan bahas yang namanya blok diagram Tapi ini blok diagram versi spesifik Versi, versi mikro prosesornya Kalau ini yang nanti dipakai di daya A itu blok diagram global aja kayak gini Ya, lebih simpel ya Nah, ini Jadi, kiri ini input Tengah ini proses Kanan ini output Yang ini jatuh daya Ya Ini ada di bab 3 Ya Jadi secara umum Arsitekturnya seperti ini Ya, yang di blok kiri itu Si mikro prosesor Yang dalam dunia nyata itu cuma bentuk chip doang IC doang Ya Jadi kalau mau bikin chip Mau bikin IC yang kecil-kecil itu Kira-kira dalamnya komponennya ada 3 Ya, ada yang namanya control unit CU Ada yang namanya register Ada yang namanya ALU ALU ini bukan kadal Ya, yang gak ngerti Tetep lah gak ngerti gitu ya Kadal itu Ada apa sih bahasa Indonesia nya? Apa ya Itu lah ya Kadal di Bali itu yang middle ya Middle size ya Kalau yang kecil Kecil namanya LASAN Kalau yang gede ALU itu middle Ya, kalau yang gede itu kamu gitu ya Buaya Ya, yang middle size Ya, itu ALU Jadi kalau ada bilang ada ALU Berarti ada Itu, kadal Ya Halo Biawa Biawa Nah, itu lagi Ya Jadi yang ini nih yang Di dalam chip itu Di dalam prosesor komputer Intercore i3 I5-S7 Itu isinya ini Ya Selain dia jutaan miliran transistor Ingat kemarin transistor itu saklar Yang memproduksi 0101-01-01 Nah, 0101 itu diolah sama tiga makhluk ini Ya, ada yang namanya CU, ALU, dan register Si 0101-01 yang dihasilkan oleh Jutaan miliran transistor Ya, Pak saya mau bikin prosesor gimana caranya? Ya, kamu harus susun itu miliran transistor Ya, lalu kamu bikin ALU, kontrol, dan register Baru bisa bikin prosesor Ya, itu pun dikoding Maksudnya dia dikoding nih Si kontrol, register, dan ALU nih Ya, kalau transistornya cuma dirangkai aja Jutaan miliran transistor itu dirangkai Diperkecil, dikompres, segala macem Ya, yang tiga ini dikoding Sehingga dia bisa ngomong Ya, jadi isinya prosesor itu kayak gitu Nah, yang di luar ini baru komponen luarnya Ya, kalau dibaratkan komputer, ya ini RAM-nya Ya, lalu ini mouse keyboard, segala macem Jangan jadi input, webcam Ya, ini monitor, segala macem Monitor, printer, segala macem Ya, kalau dibaratkan microcontroller Yang nanti bisa jadi TAMU Nah, yang ini adalah mikroprosesornya Lalu yang ini misalnya sensor-sensor Yang ini motor, segala macem Ya, jadi kira-kira arsitekturnya sama Ya, lalu yang tiga ini ada jalur Ya, jadi misalnya kamu pernah nyerpis elektronik gitu ya Apanya di service pak? Jalurnya putus Artinya apa? Bus ini yang disambung Di jumper, segala macem Ya, busnya putus Gus Eh, busnya Dia gak akan bilang bus ya Jalurnya putus Gus Nah, kalau jalur itu berarti bus Ya Prosesornya rusak Gus Gak bisa diperbaiki Berarti yang rusak yang ini Ya, chipnya rusak Nah, berarti yang ini IC-nya rusak Berarti yang ini Ya Lalu bicara jalurnya putus Ya, jalurnya apa Mengkarat atau apa Berarti bicara bus Bus itu jalur Ya, jadi kita ini bicara Prosesor komputer Iya Bicara Prosesor yang ada di HP Iya Bicara Di microcontroller Juga iya Ya, jadi microprosesor itu global Ya Gak hanya bicara prosesornya komputer Gak hanya bicara prosesornya HP Gak hanya bicara microcontroller Segala macem Tapi kita di tengahnya intinya Semuanya kena disitu Konsepnya Yang pertama itu ada CU namanya CU ini akan ngomong sama memori Ya, ketika kamu buka aplikasi misalnya Double click Dia kan akan ditaruh di memori Ya, ditaruh di memori Nah, yang ngerjain berikutnya Yang menggarap itu adalah si CU Ya, jadi CU ini standby Ada kerjaan apa ya Ada kerjaan apa ya Ada kerjaan apa Ya, eh buka Google Chrome diambil Ya, oh buka Google Chrome ini Kemudian diolah Ya, jadi dia akan mengambil dari memori Menerjemahkannya Ya, lalu ngirim ke alu Alu ini ngapain Ngitung-ngitung Ya, dia gak bisa ngitung Dia bosnya doang Ya, jadi dia bengong standby Ada kerjaan apa ya Ada kerjaan apa ya Si prosesor ini Ya, ada kerjaan apa ya Mudah jadi ini Mudah jadi ini Mudah jadi ini Ya Ya, tiba-tiba di memori Ada kerjaan masuk Ya, jangan masuk TES Ya, diambil Oh ini kerjaan Alu Hitung tolong Ya, gitu dia Jadi dia manajernya Manajernya Alu ngitung Hasil ngitungnya Disimpan sementara Diregister Ya, kan kerjaannya banyak Maksudnya Kerjaannya panjang banyak Ya, ya Ya, ya Jadi Habis dihitung Disimpan Dihitung Disimpan Dihitung Disimpan Kalau udah selesai Kontrol akan bawa lagi Ke input-output Jadi secara sederhana Seperti itu Ya, jadi si kontrol ini Akan standby Ya, menunggu kerjaan Yang datang di memori Memorinya yang ini Ya, memori yang di luar Ya, lalu ketika ada yang Menghitung-menghitung Dia akan lempar ke alu Ya, proses segala macam Akan dilempar ke alu Lalu hasil dari Perhitungan alu Akan disimpan di register Ya, setelah selesai Semuanya di register Baru alu akan kerja lagi Dan itu jalurnya Semua pakai Yang namanya bus Ya, jadi Prosesor Mikroprosesor Entah di komputer Di hp Itu semua Kayak gitu kerjanya Sampai hari ini Sampai hari ini Ya, yang dia Sebut canggih Segala macam itu dimana Di jumlah transistornya Ya, gigahertznya Makin naik Corenya makin banyak Nah Ya, transistornya Dipanyain Ya, ini saya kasih ilustrasi Ya Misalnya ada kerjaan sederhana Ya, menambahkan Dua angka Nah, gitu doang kerjanya Ya, kalkulator berarti ini Ya, kalkulator ada Ada mikroprosesor Ya, kalkulator Menambahkan dua angka Ya, jadi Dua angka itu akan Ditaruh disini dulu Lalu diambil oleh kontrol Ya Lalu dia kontrol ini sadar Ada perhitungan Ada tambah-tambahan Ya Oh, berarti ini yang ngerjaan ini adalah alu Dilempar ke situ Ya Alunya berpikir Ya, ditambahkanlah dua angka itu Setelah ditambahkan dua angka Akan disimpan di register Ya, lalu berikutnya Baru akan di jalan Ya, jadi dia itu kayak Ya, dibilang kayak mesin ya Jadi berputar Ya, sekarang bayangkan Kalau kerjaannya main game Ya, ngerender file Ngerender video Ya, 3D Bikin efek-efek Nah, makanya Prosesornya naik kerjaannya kan Naik kerjaannya Ya, terus dia makin panas Ya Karena kerjaannya banyak Dituntut cepat Ya, jadi dia banyak kerjaannya Banyak mikir, banyak ngitung Lalu ada keluar-masuk 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 Terus kalau stand-by Ada kerjaan Ya, idle Ya, bahasanya idle Ya, maka prosesornya akan turun Ya, stand-by Jadi nggak begitu panas Nggak begitu Pusing komputernya Nah, berikutnya Waktu masih Masih Ya, 30 menit kira-kira Nah, jadi Saya akan bagi 5 kelompok Ya Nah, ini Intel Core i9 13600K Woy Pelajaran paling up-to-date Ya, ya Super up-to-date Super up-to-date Dan super mahal Nggak ada yang mampu beli Ya, mau beli Ya Ya Ditahu aja Saya mau nyari apa ya 9 juta ya 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 Kalau dirakit Seginilah ya Kalau prosesornya doang 8 juta 9 juta Ya Ya Lebih Lebih mahal itu Daripada laptop saya Ya Ya Core i9 13900K Harganya 8-9 juta Dan Ujung-ujungnya Tetap aja Alu Register Dan Control unit Walaupun Namanya di Intel Mungkin dipedain Ya Ya Yang ini Control unit Jadi dia tugasnya yang Manage gitu ya Namanya juga control ya Yang control ya Jadi ada kerjaan apa Dia yang ngatur Keluar masuknya Lalu P-Core Dan E-Core Ini yang Alu Yang bagian berpikir Olah Aritmatika Segala macem Ya 0101 Diolah Kalau yang ini Bagian keluar masuk 0101 Nah Kalau kamu beli prosesor Pernah dengar kata Cace Kiss gitu ya L1 L2 L3 Itu register Jadi Data 0101 Itu disimpan Sementara di Kiss Ya sebelum dia Dibawa keluar lagi Sama si Control unit Sederhananya gitu Ya Aslinya mah bahasa mesin Gak bisa diceritain Ya Intinya apa Intinya adalah Ada Sekian juta Transistor Coba kita lihat ya How many Transistor S Transistor 25,9 billion Transistor Di benda sekecil Ingat ya 25,9 billion 25,9 Apa arti ya Miliar ya Miliar Kita lihat Jeneng prosesornya ya Segini Segini Ini dibandingin Nama orang-orang Gitu 26 26 26 Miliar Transistor 8 juta 9 juta 26 Miliar Transistor Harganya 8,9 juta Isinya tetap aja Isi yang dari Tahun Jebol CU ALU R Secara arsitektur Ya gitu aja Yang isinya yang makin banyak Lalu yang ditambah itu Case-nya tadi Diregister Lalu ada Karyanya Intel sendiri Yang mereka sebut dengan P-Core dan E-Core Jadi ini bagian ALU-nya Jadi kalau kamu Beli prosesor Merakit komputer Wah komputerku 10 core Komputerku 12 core Itu kamu ngomongin ALU Ya Orang yang ngolah Orang yang Kok orang Yang mikir Bagian mikirnya Tidak ada orang yang Oh saya prosesornya Core S7 Ngomongin control unit Nah ada Ya pasti bicaranya Core Trit Core Trit Itu adalah ALU Ya Ada bayangan lah ya Lalu mereka Nambahin Jadi selain arsitektur Standar Ada yang namanya IGPU Ini kayak VGA Onboardnya Jadi mikro prosesornya Tiga paket ini Ya Control unit Lalu ada ALU dan Register Yang ditambahin lagi satu Di dalam prosesor itu adalah VGA GPU Ya VGA VGA onboardnya Itu isinya Si 8 juta 9 juta Ini kamu Sebenarnya beli 26 miliar transistor Tapi jangan coba-coba Sesekali ke toko elektronik Pak beli transistor Berapa? 26 miliar Saya mau bikin Koran lain pak Di rumah Saya beli dong pak Transistornya Di tokonya bapak Berapa Pijis dik 26 miliar pak Itu kamu disetrum Sama bapaknya Ya begitulah ya Untuk sampai di level ini 26 miliar Dalam genggaman Intel itu sudah melalui Sekian abad Jadi gak usah heran Jadi bikin prosesornya Bukan dari 6 bulan lalu Atau galungan kuningan terakhir Bukan Jadi bikinnya sudah Sekian abad Melalui ini Di tahap ini Seperti yang kita pelajari Kemarin di pertemuan pertama Kan Intel dari 1700 Berapa Ya Dari yang awalnya Cuma IC-IC biasa Sampai jadi seperti itu Ya itu sudah sekian abad Ya Penemunya sudah meninggal Dilanjutin lagi Sudah meninggal Dilanjutin lagi Sudah meninggal Sudah diwariskan berkali-kali Sudah dilanjutin Sekian generasi Kita kalau pelajar ini Bisa dibilang Gak mungkin Ya Orang yang bikin aja Tiga reinkarnasi Belajarnya kan gitu kan Sampai jadi 26 miliar Satu genggaman Isinya begitu Berikutnya Kita pindah ke Ya kita pindah ke Saudaranya Eh bukan saudara ya Kubu rivalnya Kelompok dua Siapa? Oh siap Intinya adalah Kalau ada kata Case ya Case L1 L2 L3 Itu register Ya jadi Output dari transistor Yang 0101 Yang jumlahnya Banyak miliaran itu Diproses oleh Alu Keluarannya Disimpan sementara Di case Ya Lalu Alu itu Bahasanya macam-macam Kalau tadi di Intel kita dapatnya V-Core E-Core gitu ya Bahasa dagangnya mereka Kalau disini namanya apa? Alu Alu juga? Yang mana ya? Bawah Ya secara arsitektur sama Tapi udah dikembangkan lagi Ya dikembangkan masing-masing Tapi intinya gitu aja Ya intinya ada Alu Ada register Ada control unit Control unitnya yang mana? Yang di atas itu Yang Kayaknya ya Biasanya Biasanya sih Memang di atas Karena dia yang paling pertama Dia yang ngomong sama memorinya Ya Dia yang ngomong sama memorinya Memori yang di luar prosesor ya RAM maksudnya Dia yang ngomong Lalu dia yang ngolah Ya Gitu kira-kira AMD Harganya Ya Harga 8 juta Masih ya Setara lah ya Sama intel yang tadi ya 8 juta Terus kita Yang menarik adalah How many Transistor 11 270 miliar Jauh ya Jauh Mungkin karena Intelnya ada GPU-nya Ya Dia kan Yang ini kan ada GPU-nya Mungkin ya Mungkin ya Mungkin Tau juga ya Ini kan Apa ya Masakan dapur orang Yang jelas kita nemu Sama-sama Transistor Sama-sama Alu Sama-sama Register Sama-sama Control unit Prosesor-prosesor yang tahun depan Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Lima tahun lagi Ya gini-gini aja Sampai dia merubah bitnya Kayak materi minggu lalu Sampai jadi 128 bit Itu udah gak komputer lagi Ya Mungkin lah kita udah hidup sama robot Mungkin Kalau masih 64 bit Bentuknya yang gini-gini aja Transistor Arsitekturnya Gini-gini aja Dia nambah kenceng Nambah panas Nambah dingin Gitu-gitu aja Kalau 128 bit Udah beda jaman Berikutnya kita ke Nah ini Tadi ini PC Ya PC Nah sekarang kita ke Laptop Versi Ya Versi mahal Ya Apple yang paling baru M2 Pro Belum ada lagi M3 Belum ya M3 apa sih? Uridu Betai Juk sebuah bapak ya Uridu M3 nya Tahun depan Dua tahun lagi Gak begitu beda jauh ya Disini bahasanya core Core itu pasti alu Core itu pasti alu Lalu entah kontrol unitnya Ditulis apa gitu disini ya Ya beda bahasa aja Isinya mah gitu-gitu aja Ya Apple gak mau Tapi basisnya atau standarnya Pasti yang tadi itu dulu Sebelum diubah Kita masih bisa lihat Ada yang namanya core Core itu alu Kontrol unitnya Entah disebut apa Pasti ada Registernya Entah disebut apa Pasti ada disini Registernya SLC SLC namanya Oke Registernya dinamakan SLC Ya diganti namanya Konsepnya sih sama Ya konsepnya sama Nah Bagian temenmu sudah jelasin gambarnya Bagian saya lihat harga aja ya Ya Nah bedanya Kalau Intel dari AMD Kita bisa beli prosesornya Kalau Apple gak jualan prosesor Ya kamu tau Apple jualan apa? Salah Apple jualan gaya Gak salah ya Device Ya terus belanja M2 Pro itu ada di Macbook Pro Ya M2 Pro Kalau Macbook Air itu biasanya kan M1 atau M2 yang biasa Kalau yang M2 Pro itu pasti yang Kelas-kelas tingginya Ya Ada Mac Mini juga Jadi Apple itu gak hanya jualan iPhone dan Macbook Dia punya CPU juga CPU-nya namanya Mac Mini Mungkin kurang populer Ya Mac Mini 21 juta aja ya Kamu kalau kira-kira SPP mu berapa kali cuti bisa lah beli ya Tapi jangan Ya harganya 2 digit Ya temen-temen bisa browsing, searching sendiri Ini perangkat-perangkat yang pakai chip M2 Pro tadi Ya chip yang ujung-ujungnya adalah alu register dan kontrol unit versi bahasa mereka Ya itu ya Coba kita M2 Pro chip biar sama ya How many transistor Kita tanya sama Google 4i9 itu 26 miliar Tadi Rizen jauh ya 17 ya Juta Oke Ini 40 miliar 40 miliar Ya feeling saya ini gak Ini opini ya Gak tahu benar apa enggak Karena ada GPU-nya Intel Core NN punya VGA AMD tadi gak punya VGA Lalu Apple punya ini Punya top 4 Thunderbolt Punya display engine Ya jadi dia butuh power disitu Kayaknya Ya 40 miliar 40 miliar Ancestor Hei gila 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 ya Ya 200 Gbps Unified Memory Bandwidth Ya di dalam prosesornya bisa sekencang 200 Gbps Ya Pengolahan 0101 Lihat transistornya tuh 200 GB Ya di dalam prosesornya Gila ya Tapi gak usah irang Ini kan hidupnya udah 3 abad Ya Brand-brand kelas dunia nih Intel, Apple, Microsoft tuh kan udah Hampir 300 tahun Ya 300 tahun Oke Kita udah buka 3 prosesor Intel, Rizen, dan Apple Ya isinya mirip-mirip Dan namanya doang Ujung-ujungnya juga transistor Ya bagi yang gak tau pak Aneken-neken padang transistor Ki ya Ini Cuma ini transistor versi elektronika Maksudnya transistor untuk komponen Maksudnya untuk Apa gitu ya Di komponen Di alat-alat yang lain Di prosesor itu udah gak kayak gini Udah dilebur Udah digambar ulang Ya udah digambar ulang Transistor itu yang iki ya Yang kakinya tiga Nggak Kalau 40 miliar kayak gini Bisa pake mandi Ini gambarnya ini udah digambar ulang Ya jadi kan tiga ini kan Secara gambar, secara rangkaian Kayak kayak ini Nah 40 miliar yang gini Bukan 40 miliar yang ini Ya udah digambar ulang Ini sederhananya Memproduksi 0,1,0,1,0,1 Masih aja sama ya Jadi dia menyebutnya Control unitnya ICU tadi Lalu alunya nyebutnya core Kiss sebagai register Ya disini kita gak bisa beli IC Ya Nggak ada ya Nggak ada Jual Aku mau beli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Kita bisa belinya device Kayak Apple Ya Kita akan nemu disini HP Ya Mau vivo Saya gak ada ngetik HP loh ya Gak ada ngetik HP Yang muncul HP Ya Munculnya Xiaomi Poco Nubia Ada yang HPnya ada di rumah Ya 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 ada Macem-macem ya Harganya sekitar 5 juta 6 juta 7 juta Ya Salah ngomongnya Halo David Gadgetin disini Hari ini kita akan review Perangkat-perangkat Yang pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Pasti yang muncul HP Padahal saya gak ada ngetik HP Nah Karena dia memang mainnya di HP Ya Lalu How many Transistor Kita buktikan ya Semua prosesor di dunia itu adalah transistor 16 bilion Yang punya laptop IND Gak ada ngomong-ngomong Gak ada ngomong-ngomong apa-apa Yang cuma laptop IND Transistornya dikit Ya ternyata yang punya Snapdragon 8 Gen 2 Itu isinya transistor juga 16 bilion Ini adalah register Pasti Register Ini frekuensi mungkin Alunya Core-nya Ya Kalau memori beda lagi Kayak arsitektur yang di awal itu Kalau bicara memori 8 GB 16 GB itu udah disini Di luar Ya Memori di dalam prosesor lain lagi Ya Case Untuk nyimpan sementara Di sini Nyimpan sementara Kalau memori yang 8 GB 16 GB Itu disini Oke kita ke kelompok terakhir Ini kuliahnya cloud teknologi Ngomongin prosesor Gak ngerti ya Oke Ya kamu ke depan Numpang batuk Malah saya yang presentasi Ini numpang batuk doang Ya kesimpulannya Jangan beli mediatek Coba ya Kita Udah pasti harga itu Gak akan muncul Vivo Mana ini Xiaomi M3 Apalagi ini Gak masuk Indonesia Ya Oppo Realme Vivo Xiaomi Xiaomi Itulah ya Kamu bisa ketik Itu yang pakai mediatek Ya Terus How Many Kita buktikan ya HP Processor terakhir Transistor juga Yes L3 Level 3K 14 MB Ini core nya Gitu ya Gak penemu Sampai Gak dikasih tahu juga Berapa transistor nya Gak ada ya There is no data There is no data Disembunyikan ya Sembunyikan Tadi kayaknya ada yang Nemu Oke Gak ada ya Jadi kita gak bisa Telusuri Dia pakai transistor berapa Tapi 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 Ya pasti pakai transistor Karena disembunyiin Yang disembunyiin Itu adalah jumlah transistor Gak ada ya Jadi mau dicari Jumlah transistor nya Gak ada Peh Curang Ya Oke ya Gitu kira-kira Tentang Dasar Mikro Prosesor Ya Jumlah H